Bantan Wakil Menteri Hukum dan HAM sekaligus Akademisi Denny Indrayana mempertanyakan kredibilitas pimpinan sidang pra-peradilan yang diajukan Komjen Yudugunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang digelar hari Senin 2 Februari 2015 dipimpin oleh Sarpin Rizaldi. Kemarin ada data dari Komisi Judisial, dia 8 kali dilaporkan ke KY. Pelapor ke KY itu gak main-main loh, itu serius. Dua, dia pernah membebaskan terdakwa kasus korupsi yang nilainya 17,5 miliar. Dengan rekam jejak semacam itu, tentu wajar jika kita menanyakan kenapa orang yang dengan rekam jejak demikian diberi kepercayaan untuk memimpin sidang pra-peradilan yang sangat strategis. Yang bahkan Presiden Jokowi menjadikan dasar untuk melantik atau tidak melantik Budi Gunawan. Dan karena Sarpin terlanjur menjadi Hakim Ketua pada sidang hari ini, Deni meminta agar Mahkamah Agung, Komisi Judisial, dan Masyarakat mengawasi jalannya sidang. Kita minta agar pengawasan di Mahkamah Agung turun, ikut mengawasi kasus ini. Ingat dulu dalam kasus depron yang memutuskan tentang penerapan tersangka diberi hukuman disiplin. Dua, saya yakin Komisi Judisial juga turun. Tiga, kita semua ikut awasin ini karena prosesnya akan sangat cepat. Satu minggu sudah ada ponis. Sidang pra-peradilan Komjen Budi Gunawan digelar pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Setelah sempat tertunda selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam sidang perdana ini dipastikan bahwa Komjen Budi Gunawan tidak hadir.